Manusia menjualnya ini, tapi kalau menjualnya ini intelektual, ya seperti intelektual bukan itu ya, tujuannya adalah memutuskan batasannya-batasannya. Nah, tapi sebetulnya saya cakap, kalau intelektual tidak akan polusi. Ya, ini manusia. Kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa sesuatu sudah tergoda untuk mencuri ini. Ya, walaupun kita bukan orang yang indonesia, tapi sebagai manusia, itu kemungkinan itu. Dan di negara-negara luar pun yang maju dan di mana kamu bisa keluar, itu adalah diperkuatan. Ya, belum ada, tapi di sana kan. Penuh hukum dan penuh hukum juga kuat sehingga dengan mudah ketahuan yang diperkuat. Jadi, itu adalah tidak ada jaminan. Selama kita berpengaman, mungkin akan penuh hukumnya, seorang yang berbuat jahatnya, seorang yang berbuat jahatnya. Ya, bahkan lebih banyak orang berbuat jahatnya. Tapi, ini adalah yang membedakan kita dengan masalah lain. Dan tidak tahu apa yang baik. Ya, apatisme itu ada dua macam. Apatisme masih berada satu sikap politik. Jadi, apatisme yang benar-benar kena sedangkan tersebut. Jadi, ada dua macam. Lalu, apa tadi mungkin ya? Ya, terpengaruhkan di turis. Ya, tadi sebenarnya kalau oligarki di Indonesia, kita mengenal oligarki itu mulai dari zaman swastu. Yang disebut persenal sultanitik oligarki itu. Karena disitulah mulai banyak uang gereja, disitulah kapitalisme mulai kemarah. Sebenarnya berkelanjutan di era reformasi. Ya, memang secara inklusif saya mengadakan juga menurut ini. Ya, ini juga satu masalah ya. Tapi, tata jelatan. Memang antar kapitalisme dan demokrasi itu memang ada hubungan yang... Ya, bisa menguntung. Kapitalisme menguntungkan demokrasi. Tapi juga di Indonesia, kapitalisme itu juga menguntungkan demokrasi. Karena kapitalisme itu menimbulkan kebijaksanaan di dalam pendapatan. Bahkan bisa menimbulkan konsentrasi kekayaan seperti yang kita saksikan di sana. Sementara demokrasi itu menjaki kesentaraan. Nah, tapi kan kadangkali ibuatnya tidak memadalah. Lemparkan saja itu kapitalisme itu tidak bisa juga. Jadi, kadangkali bagaimana kita bisa menguntung kapitalisme ini. Sehingga konsentrasi kekayaan itu tidak terlalu besar. Bahkan yang mirip dari sana kapitalisme. Yang tidak tentu mengikuti kan. Peristiwa dan sebut occupy Wall Street. Menjaki Wall Street. Itu kan juga. Itu mereka yang mengadakan. Kami adalah. Berapa? 99% Sebenarnya 99,99% Itu memprotes. Yang dianggap. Yang dianggap. Wall Street itu 0,01%. Itu konsentrasi. Di mereka pun. Ya. Ya. Pasti mereka adalah orang-orang diberang. Pasti mereka adalah. Ya, pada dasarnya perubahan. Memang ada yang tidak beres. Yang perlu dipercayai juga. Ada virus warna yang lain. Tidak perlu sampai dipercayai. Itu memang membiarkan. Jadi Amerika ini membuat itu. Protes terhadap konsentrasi kekayaan. Dan silahkannya. Dan menyedihkan. Karena yang 0,01% itu anak-anak muda. Komprofesional. Yang berkerja di putaran-putaran besar dan bagi. Ratu-an-ruca. Jadi anak muda juga. Yang sekarang dia mikir. Tentang kayak. 69. 69. Jadi itu. Jadi itu memang ada sesuatu. Hal yang memang. Itulah. Perkembangan juga. Yang penting. Gain dikitulah. Terlibat aja. Enggak beres nih. Sebenarnya. Terutama ini. Apa yang disebut. Kapitalisme. Kapitalisme. Uang. Yang. Tidak ada suatu modal. Dan sebagainya. Perlu. Diatur. Tidak terlampau. Yang menimbulkan konsentrasi kekayaan. Tidak terlampau. Tidak terlampau. Tidak terlampau. Tidak terlampau. Tidak. Tidak terlampau. Ya. Kamu intelektual lah. Saya mau tanya. Siapa itu kaum intelektual. Tapi itu. Karena saya melihat ya gini. Contohnya itu. Kalau di. IA ITB. Ikatan Omni ITB. Yang jadi ketuaan. Biasanya itu juga. Politikus. Kayak gitu. Mereka yang memperolehkan. Posisi-posisi. Strategis. Itu. Biasanya adalah. Terus. Saya juga dengar. Enggak tahu secara langsung sih. Tapi saya dengar bahwa. Ikatan Keinjenir Indonesia itu juga katanya lebih banyak politiknya daripada tentang keinjenirannya itu sendiri Jadi siapa itu kaum intelektual yang bapak maksudnya Dari ITB Terima kasih matanya Jadi begini Pak Saya itu muta politik Dan saya cenderung menghindari politik Karena bagi saya, dalam pikiran saya Politik itu cuma dari orang-orang berduit Yang pinter-pinter orang-orang berduit Dan karena ujung-ujungnya itu paling mudah Ujung-ujungnya duit Jadi bener kata as dan bener Berbentukan beca Siapapun yang terpilih presidennya, ya sama saja Sama seperti pikiran saya Siapapun yang terpilih presidennya Buat saya yang buta politik, ya sama saja Tapi setelah tadi bapak berbicara Saya jadi agak terbentuk Jadi berpikir Apa sih yang bisa saya lakukan sebagai warga negara biasa yang buta politik Terhadap sistem perpolitikan di ITB Katakanlah berbentukan beca Terhadap saya yang gak tau politik Kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan begitu Saya gak mau pasif Saya gula politik tapi saya gak mau pasif Kira-kira apa gitu Terima kasih 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 Pendidikan politik Tidak langsung anda pelajar, tapi juga anda Jadi kali itu akan terjemur sendiri itu Tidak sulit-sulit banget kok Konstitusi itu, kakak-kakak asli manusia itu Tidak sulit banget, rurah-rurah Wain melanggar rurah-rurah Tidak sulit untuk mengetahuinya gitu Tapi ada kemauan di sini berhenti Dan coba nyatakan Memang kalau kemauan secara kelurus Memperbaiki Memang harus diperbaiki dari pendidikan Mulai dari sekolah dasar, pendidikan stifik kita Memang sangat lemah Pendidikan kuatkan negara sekarang sangat lemah Dan sangat kabur Ya saya banyak baca buku Pelajaran kewajar negara ini Itu tidak jelas gitu Misalnya saya ini Orde Baru, Orde Lama Orde Reformasi itu semua demokrasi gitu ya Belum lagi membutuhkan nasib Pancasila Gak semakin jelas gitu Kalau di Amerika, semua negara liberal Seperti ke Indonesia itu ada standartnya Dibuat oleh negara standartnya Mulai dari sekolah rakyat Bukan itu Bukan itu Ada itu Dibuat oleh pendidikan Oleh pendidikan Dibuat oleh pendidikan Dibuat oleh pendidikan Dan di situ Mulai Mulai dari sekolah rakyat ini Mereka mulai Tanyakan tentang apa konstitusi Tanyakan apa konstitusi Itu Lebih jauh lagi Mungkin SMB ditanya lagi tentang Dibuatkan tentang hak-hak Lebih jauh lagi Kalau ke level SMA Berkali diajarkan tentang Apa civic life itu Apa yang disebut private Private interest Yang bertentangan dengan civic life Dan sebagainya Bukan juga mulai diajarkan Apa republik itu Amerika Jadi Sangat liberal itu Juga masih punya Legasi Republikan ini Diajarkan Apa republik itu Dan Apa republik itu Di Amerika Itu Sangat Bagus Dan memang Ini Pendidikan Itu Selatan Semitif Lekas Semitif Insomnia Injia Berengg ait Gota Mulai Sebuah Util Semitif Semitif Sungsi Semitif 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 Bu, saya tidak perlu jawaban mungkin, cuman mengambut, melemparkan masalahnya, boleh? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Firdaus, saya Yudhu Pak, saya sebelumnya menyatakan bahwa saya adalah salah satu warga besar dari warga negara Republik Indonesia Sebelum saya berjalan, kita ngomong masalah kebijakan politik di masa lalu, mungkin masih ada imasnya sampai sekarang Terutama di bidang pendidikan dan sejarah Saya sangat menentang, sangat tidak setuju, apabila dikatakan Indonesia itu berjalan selama 350 tahun Karena Belanda masuk kaca itu 1873, dan 1873 masuk kaca Belanda masuk kaca, Belanda melakukan agensi ke Aceh pada tahun 1873, dan berakhir pada 1937 Berarti sekitar 65 tahun, dan kemudian datang Jepang, Jepang kalah dengan sebutu, Aceh berdiri sendiri Dan Aceh dijadikan de facto untuk Indonesia, limba daya untuk menyiarkan proklamasi Indonesia Dan Aceh adalah pabrik senjata Namun pada nyatanya, ketika saya pertama sekali mempunyai Monas Yang kemarin saya mempunyai Monas Di situ saya katakan sejarah Indonesia itu seperti diciptakan oleh Rezi Nah, apabila itu tidak kita lawan, saya yakin bahwa pemuda-pemuda di daerah tidak akan tergerak Tidak akan tergerak untuk melakukan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang ada di Jawa Dalam arti yang bermedipom, sesuatu yang salah tadi, seperti yang kita sudah diciptakan tadi Karena, katakanlah berita yang diperlima di sana melalui televisi Dan televisi itu adalah pemilik salah Dan tidak terlalu objektif dengan saya Service hanya permukaan Terima kasih Tuhan Ya, saya sudah berlap, saya tidak ada pertunan yang diperlukan Ya, saya mempunyai Monas Mempunyai Monas Tapi kalau Anda merupakan Monas Saya ingin menaruh Indonesia Menurut Indonesia Terus Sehingga ya banyak hal-hal yang Stringkan ya misalnya Dikasat dikatakan tahun Karena begitu Pak, jadi dengan sejarah begitu disulis Ya ya, tapi maksudnya ya Di sejarah perjuangan Indonesia itu Memang banyak muncul Apa namanya Pernyataan-pernyataan karena kebertingan perjuangan Di ekstrimkan Misalnya di seluruh selatan ada berjiwa western yang disebut Korban 40.000 jiwa Ya begitu di seluruh selatan Pernahkali waktu itu Di sekitar itu dua habis 40.000 jiwa itu western yang bunuh Ya selanjang juga Itu juga kan banyak Sejarah kita karena Ya begitu kita Tidak ada anti-PJT misalnya siapa nih Orang Belanda yang makhlis Islam Oh oke Dok-dok-dok Dok-dok 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 Banyak yang tidak benar. Ya sama juga, kalau dikatakan bahwa Indonesia bisa merdeka dengan bambu kunci, apa benar? Masa bambu kunci, tapi tidak diperlukan untuk membuka rasa kebangsaan yang berita itu. Di depan kita dimakan patriotisme. Dalam buku itu saya coba memperkenalkan suara kristian. Cinta tanah air itu sebenarnya lebih bagus patriotisme, bukan nasionalisme.